Shalom selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada siang hari ini Salam sejahtera buat saudara semua Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur karena kasih kemurahanmu, penyertaanmu dari pagi hingga siang hari ini Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firmanmu Urapi kami berikan kami hikmat dan pengertian Untuk memahami akan firmanmu ya Tuhan Dan jamah hati kami supaya kami taat, mau rela melakukan segenap perintahmu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai 38 Lukas 1 ayat 26 sampai 38 Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria Ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah Dan sesungguhnya, Elizabeth, sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia Yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Lukas 1 ayat 35 dan 38 Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Judul renungan kita hari ini adalah Agar doa kita dikabulkan Tuhan Ditulis oleh Lori Sahabat suara kasih Di seluruh Alkitab Kita bisa membaca tentang kisah tentang orang-orang muda yang berani mengambil risiko Kita juga bisa melihat bagaimana akhir dari setiap tindakan mereka yang berisiko itu Mari belajar dari keberanian iman seorang Maria Yang dihadapkan kepada satu keputusan besar Ketika malaikat datang membawa pesan tentang rencana Allah bagi hidupnya Kita tahu pada waktu itu Status Maria adalah seorang gadis muda yang belum menikah Walaupun dia sudah bertunangan dengan Yusuf pada saat itu Pastinya Maria seperti para single perempuan pada umumnya Yang ingin menikmati masa-masa lajang sebelum dia menikah Tetapi apa yang terjadi Tuhan memanggil Maria untuk mengandung anak Allah Pastinya sok Tapi Maria harus segera menjawab pesan yang disampaikan malaikat Tuhan Dengan iman Maria berkata Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lukas 1 ayat 38 Maria taat menjalankan panggilan Tuhan Walaupun mungkin saat itu dia sudah merencanakan Perjalanan hidupnya sendiri bersama dengan tunangannya Yusuf Yaitu bertunangan lalu menikah dan membina rumah tangga Saat itulah Maria mengandung dari roh kudus Pastinya ini jadi persoalan besar dan penuh risiko baginya Dia bisa saja dianggap tidak masuk akal mengandung anak Allah Bagaimana mungkin atau bisa jadi dia ditolak oleh keluarganya Karena di zaman itu hamil di luar nikah adalah hal yang memalukan Tetapi Maria rela menanggung semua itu Kenapa? Karena Maria bergaul karib dengan Tuhan Sehingga dia tahu persis Jika pesan yang disampaikan malaikat benar-benar berasal dari Allah sendiri Sahabat suara kasih Kita tahu akhir ceritanya Dimana Yusuf tetap menerima Maria Karena Tuhan sendiri pun berbicara kepada dia Sehingga keduanya dengan penuh ketaatan Untuk mau menjadi bagian sejarah dari kelahiran Juru Selamat ke dalam dunia Maria menjadi teladan yang luar biasa untuk kita ikuti Bahwa saat kita mau tunduk kepada rencana Tuhan Dan menyerahkan jalan hidup kita kepadanya sepenuhnya Dia pasti akan meluruskan jalan kita Marilah kita renungkan Hari-hari ini Mungkin ada banyak rencana yang ingin Anda lakukan Ini membangun rumah Pergi liburan ke luar negeri Menikah, punya anak atau membangun bisnis Mari libatkan Tuhan Untuk menjadikan setiap rencana ini terjadi sesuai dengan kehendaknya Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di surga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas Sebagai mana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih